Universitas Negeri Semarang menjadi universitas berepotasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Pendidikan sebagai suatu investasi masa depan bagi masyarakat suatu bangsa. Tidak hanya sekedar dinikmati dan didapatkan dalam kesempatan ala kadarnya untuk bisa baca, tulis, hitung sebagai suatu pemerataan. Pendidikan yang didapatkan dan dinikmati itu haruslah pendidikan yang berkualitas dan memiliki keunggulan sehingga menjadi bekal hidup dalam menghadapi tantangan global yang keras dan kompetitif. Oleh karenanya, pendidikan harus punya arah yang jelas dan substansinya tegas sebagai karakter bangsa Indonesia. Kemajuan suatu bangsa ditandai dengan majunya kesempatan memperoleh pendidikan yang luas dan berkualitas bagi masyarakatnya. Mutu pendidikan seringkali menjadi tolak ukur kebesaran suatu bangsa. Hal itu merupakan bagian dari proses manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan proses membentuk pola pikir masyarakat. Pendidikan di Indonesia harus dapat berperan serta positif dalam era globalisasi ini. Kita tidak hanya menjadi obyek dan digerakkan oleh bangsa lain. Kita harus bergerak dengan dasar dan keyakinan diri kita serta akal berpikir sebagai penyokong. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menyongsong era tersebut salah satunya, melalui mutu pendidikan yang bagus dan terjamin. Kualitas dan sistem pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Perkembangan individu dan masyarakat berjalan harmonis dan sempurna dengan kualitas pendidikan yang mumpuni. Penekanannya bukan hanya transform ilmu dan keahlian, tetapi juga pembentukan kesadaran dan kepribadian. Dengan proses ini, nilai-nilai bangsa dan negara diwariskan secara estafet dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses yang berkelanjutan dan kualitas yang terjaga dapat wujudkan manusia masa depan dengan tetap berakar pada Pancasila. Era bisa berubah, prinsip dasar masih kokoh dan siap songsong masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah. Pendidikan berfungsi menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat. Pendidikan dapat juga menjadi bagian dari instrumen untuk membangun dan memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan menantapkan jati diri bangsa. Melalui pendidikan, manusia dapat mengetahui nilai kebenaran, menentukan cara berpikir, menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan pada sebuah kesatuan sosial, dan sekaligus mengembangkan fitrahnya, baik fitrah fisik maupun psikis secara optimal. Mari kita siapkan masa depan bangsa yang ideal dengan wujudkan kecemerlangan pendidikan untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!